Iya, jadi akhirnya di pengantai remaja itu pun dia pujuk ibu saya Coba dong suruh ini mau Karena pada waktu itu saya ingat love story yang sangat-sangat terkenal sekali pada waktu itu Yang dia ambil ide-nya ada di situ Ya minta dia datang ke rumah Dia mainnya, pengennya siapa? Saya masih gitu, saya masih, ya gitulah Masih antara mau dan tidak mau Akhirnya ibu saya pujuk, akhirnya saya main Bukan masyarakat awal Saya tanya, siapa Teguh Karya? Hampir tidak ada yang tahu Saya tanya, Ami Briono Tanya, Teguh Karya, Teguh Karya, Sumanjaya Ada, ada, oh iya, iya Tapi satu, dua, mungkin dibuang lima persen Ini sangat menyedihkan Karena suatu saat kita juga akan melupakan itu Ini mumpuh yang saya kenal, saya film keempat Yaitu sesuatu yang indah Nama Christine Hakim ketika itu Film saya ketiga yang meledak 60 dulu tapi belum beredak Jadi ketika saya memulai Mumpuh Saya masih sebagai pemain baru Yang saya ingat dari Mumpuh Peraturan pertama Mumpuh ini seorang Kaisar Sangat otoriter Dia, peraturan pertama Juga mewarnai Visi ini, Mumpuh Kemudian Kritik kesatuan tawan Atau karena jumlah filmnya Lebih banyak Yang romantis tadi Lalu kemudian ada semacam Apa, tadi istilahnya ya Kisah, apa Semacam monikma Dua dia adalah Film cinta Jadi, perbedaannya tentu dengan Kemajuan zaman tentunya juga Semua itu menambah ya Jadi, kita sebagai pemain Tentunya akan jauh lebih Lebih, apa Katakanlah lebih Lebih nyaman ya Dengan-dengan perbedaan itu Dimana kita Semua sudah Tersedia Mereka akan tanya Saiznya berapa Untuk sepatu Saiznya untuk pakaian Kalau dulu enggak ada Tidak ada Itu, itu perbedaannya Di situ Kalau yang lainnya Mungkin Roy ada tambahan Terima kasih Tapi kan Bila yang saya Yang terbuat-berbuat Gak menitung Gak menitung Saya gak pernah dimarahi Saya ingin sekali Di film berpandang Kita termasuk yang bagaimana Dulu ada juga Otoriternya Tapi sisa-sisa Karena waktu itu Om Mim itu Sudah mulai sakit ya Jadi beliau itu sakit Dan saya sayang banget Sama Om Mim ya Karena dia udah Seperti bapak ya Sigur bapak Cuma Kan bicaranya juga Karena waktu itu Sudah stroke ya Jadi Waktu itu Ini gak apa-apa ya Ngomongin di sini ya Jadi pada saat itu Di film Berpati Tak pernah hingga janji Saya itu Jadi harus bermain Walaupun cuma Diambil segini Harus pakai PH aja Bagaimana caranya Om Mim Minta Minta Ayo Buka dong Buka Buka bajunya Nah itu Itu apa namanya Keuasaan power ini Saya harus ikuti Itu saya Akhirnya Jadinya Adegan Sama Om Mim itu Jadi latapan Anak-anak tiri Di situ Karena saya tetap bersikap itu Saya gak mau buka Om Mim bilang buka Nanti gak keliatan Tapi kan guru-guru Semua lihat Gitu kan Itu betul-betul Situasi yang Tilematik Untuk saya Jadi Sebagai seorang Aktris Saya ingin Memberikan yang terbaik Tetapi di sisi lain Saya waktu itu juga Ya belum pernah pacaran Baru-buru buka baju Itu di depan Ini Tapi di depan Kamera lagi kan Jadi Belum Jadi Jadi ini Intinya adalah Bagaimana Begini ya Ini mas saya Masih pegang Pakem-pakem Ini ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih